itu tidak terjadi di Malu Mutar itu ada di planet Mars Venus dan di antariksa antar berantam ini yang mau kita jaga ini supaya koritori kita ini jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Ustaz Salim Alhamdulillah begitu hebatnya Sultan-Sultan dari Ternantik sampai menyeberang laut ke Pulau Jawa berguruh kepada Sunan Sunan apa terbesar? Sunan kiri saya sebenarnya ingat Cuman kertas nyaman nah nanti anak-anak kita berada Masya Allah ternyata kata Pak Gubernur kita sudah membangun pesantren lebih dari 100 Pak Ustaz jangan pernah bosan mendirikan lembaga pendidikan ada ulama dari Suriyah tinggal di Turki datang ke Mekan Baru Riau saya datang ke kamarnya namanya Syed Muafak lalu kemudian saya tanya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Islam supaya sampai hari kiamat tidak hilang saya menganggap dia akan jawab kalau mau Islam kuat banyak-banyak Pak Fikr Al-Fat saya sangka jawabannya akan begitu Syed Muafak supaya Islam ini kuat di negeri kami apa yang mesti kami lakukan apa kata beliau guru saya guru saya Taki Hadis Syed Badruddin Al-Fasani mendirikan 5.000 sekolah di Suriyah dan di Turki 5.000 sekolah jadi kalau kita mendirikan 100-200 belum ada apa-apa yang kata tadi apakah Ustaz Saleh akan ada sekarang yang sudah ada beberapa pesantren masyarakat Merpahu pesantren masyarakat Maluku Utara tadi cita-cita beliau pesantren masyarakat London pesantren masyarakat Paris sebetulnya tak perlu jauh-jauh yang mereka ada dulu pesantren masyarakat Singapura teman-teman teman-teman karena beliau takut menikmum perasaan saya jadi tadi kita alami dari yang dekat-dekat dulu sekarang ada orang kena penyakit ketakutan kalau ada orang takut melihat dari tempat yang tinggi kalau ada di antara ibu, bapak, adik-adik dari atas ini takut melihat ke bawah gamang itu nama penyakitnya agrofobia fobia yang takut takut melihat dari ketinggian kalau ada orang yang takut melihat air melihat air takut itu nama penyakitnya akufobia takut melihat air kalau ada orang yang takut melihat ustaz itu namanya islamfobia ketakutan jadi dia dengar dia dengar ceramah ustaz Abdul Soma ini menggelegar padahal Abdul Soma itu suaranya yang menggelegar hatinya selempur salju salju yang dikasih gula merah namanya ekstrim bukan ekstrim dan malah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala jadi supaya orang jangan salah sangka tentang islam ternyata tidak mempar dengan cerawan tapi dengan mendirikan memperbanyak pesantren pesantren sebetulnya ini dikasih ustaz salih saya hanya ikut serta saja kebetulan kalau saya dengar kabar ustaz salih mau pilih maka disertakan jadwal kami itulah akhirnya jadi foto kami bertiga saya diletak yang paling tenang supaya jangan nampak kurus kami jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sehat pada panjang umur besok masih ada dua hari lagi hari sabtu hari ahad sampai subuh hari senin setelah itu kami pun akan pulang ustaz salih pulang ke Yogyakarta Gunung Jawa Abdul Somar pulang ke Riau Sumatera dan saudaraku tetap berada di Ternati jangan di teman-teman apa kita datang dari tempat yang berbeda tapi kita tetap akan kembali menghadap dia yang sama inna lillah wa inna ilayhi rojir apa yang bisa menerangi munawar kalau mau terang pikiran dengan ilmu kalau mau terang hati dengan ilmu bukan hadis nabi itu kata-kata ikmah para ulama siapa yang mau dapat dunia dengan ilmu siapa yang mau dapat hasilat dengan ilmu siapa yang mau dapat dua-duanya dengan ilmu alhamdulillah sehingga nanti kalau terwujud pesantren masyarakat ke Manduku Utara saya lepas tanggung jawab di hadapan Allah kalau mati saya menghadap Allah ditanya Allah hai abduh ya ya Allah sudah kau selamat ke Manduku Utara sudah ya Allah berapa kali dua kali tak cukup aku memang datang cuma dua kali ya Allah tapi pesantren sudah kami tinggalkan kamu bangun enggak cuma tikut lelang aja yang malah yang dimiliki Allah yang pertama cahaya didapat dengan ilmu yang kedua cahaya didapat dengan amal ada seorang ulama namanya Imam Abu Hamid Al-Hassan terkenal Imam Al-Hassan di pola-pola pesantren dikaji kitabnya kitabnya yang ulum-lum dia hebat dalam segala alam jabatannya rektor di Universitas Nizomnya diangkat oleh Sultan Nizom kalau dia berjalan jamaah di belakangnya 70 ribu luar biasa hebat dalam segala dalam kitab binang usul fikih dia punya kitab namanya Al-Mustasfa dalam kitab dalam masalah masyarakat syafi'i dia hampir mencapai level 50 juta dalam bidang mantik filsafat dia membantang filsafat filsafat maka disusunnya kitab judulnya Ta'abun Al-Falasifah yang dia dibatang oleh imam Ibn Rus dalam kitab Ta'abun Al-Ta'abun tapi dia ada keraguan dalam hatinya sampai akhirnya dia meninggalkan semuanya dan dia menyedih di masjid Bani Mbahnya di Damaskus Suriyah dia hanya bersikir berhaluan menyepi beribadah melupakan dunia bukan untuk selamanya hanya untuk riabok sampai akhirnya dia mencapai makhluk ma'rifah suatu ketika orang bertanya kepada dia wahai Imam Al-Masari ya apakah kau sampai ke level ma'rifah syariat tarikat hakikat ma'rifah apakah kau sampai ke level itu wahai Imam Al-Masari Imam Al-Masari mengatakan aku sah lain apa yang kau lihat kata Imam Al-Masari nurun cahaya yang ketika Allah biqal diatih cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang Allah ada cahaya yang dipercinkan ke dalam hati seorang Allah sehingga dengan cahayaku Yesus bisa membedakan mana yang hati mana yang batil mana yang pekok mana yang lulus mana yang salah mana yang benar itulah makna doa kita Allah Ya Allah tunjukkanlah bahwa yang hati itu adalah benar berikan aku kekuatan untuk mengikutinya tunjukkan padaku bahwa yang batil itu adalah salah dan berikan aku kekuatan untuk menjauhinya ini adalah cahaya cahaya yang diperoleh dari amalan amalan banyak banyak solawat dapat cahaya banyak banyak istighfar dapat cahaya banyak banyak dapat cahaya diajarkan oleh guru mursyid kenapa kepalanya kekiri karena jantungnya di sebelah kiri maka dipukulkan kalimat Allah mengusir bisikan setan mengusir darah hitam mengusir syirik mengusir dengki mengusir asad mengusir busu ati la ilaha illallah tapi jangan karena sudah berzikir lalu mengaku dapat cahaya ustaz somat ya boleh saya bertanya boleh nampaknya saya dapat cahaya kenapa begitu istri saya dan saya belajar zikir ke tuan guru terus pada suatu malam saat kamar kami gelap tiba-tiba jam 2 malam saya melihat di tubuh istri saya cahaya apa ustaz itu bukan cahaya zikir handphone mu sedang diperiksa istrimu yakinkan passwordnya jadi banyak orang belajar zikir lalu mengaku melihat cahaya ingat cahaya apa yang kau dapatkan itu jadi orang banyak juga niatnya tidak benar makanya sebelum berzikir itu jangan niatnya macam-macam yang ku maksud engkau bukan ingin kebal bukan ingin jalan di atas air bukan ingin terbang kalau ada orang berzikir ingin terbang itu namanya zikir spiderman men kalau ada orang zikir supaya bisa berjalan di atas air untuk apa jembatan sudah ada speedboat sudah kalau kalau kau lihat ada orang yang tiru terbang di atas awan berjalan di atas air jangan tertipu jangan terpukau kenapa karena iblis dan setan bisa melakukan itu tapi pandanglah pada istiqamahnya menolong yang benar menjatuhkan yang batil pandanglah pada istiqamahnya karena ada satu yang tak bisa dilakukan iblis iblis tidak bisa istiqamah istiqamah kalau hanya sekedar masuk surga iblis pernah masuk surga kita belum pernah kalau gitu hebat siapa kita atau iblis padang aku hebat iblis na'uzubillah bedanya adalah ketika kita diperintahkan bersujud fasa jadu semua bersujud illa iblis kecuali iblis jadi kita beramal bukan karena ingin mencari cahaya tapi cahaya itu adalah hidayah yang diberikan Allah siapa yang tidak diberikan Allah cahaya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya kita bisa melihat ini karena mata ada orang yang berkata demikian saya bisa melihat ini tiang ini orang ini lantai ini atap ini kubah ini mihrab bisa melihat karena mata bukan kita bisa melihat karena cahaya siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena mata nanti malam datang ke sini jam 1 matikan semua lampu buka matamu lebar lebar tak percaya datang nanti malam kemari jam 2 buka matamu lebar matikan lampu tidak ada yang bisa kau lihat menunjukkan bahwa engkau melihat bukan karena mata tapi karena cahaya yang buta yang buta bukan matanya yang buta itu adalah mata hatinya itulah mengapa dalam solat tahajud kita minta cahaya jadikan di telingaku cahaya berikan di mataku cahaya jadikan sebelah kanan cahaya sebelah kiri cahaya bagian depan cahaya bagian belakang cahaya bagian atas cahaya bagian bawah cahaya berikan aku cahaya tapi yang pertama diminta berikan di hatiku ini cahaya karena kalau sudah hati gelap yang lain ikut menjadi gelap kita kalau beli kuali yang paling ngerti tentang kuali ini ibu-ibu beli kuali aluminium warnanya silver putih terang beneran yang pertama kali gelap yang pertama kali hitam adalah hatinya letakkan kuali di atas tungku hidupkan api menyala yang pertama kali gelap yang pertama kali hitam adalah hatinya bagian tengah kuali setelah setahun telinganya pun ikut hitam telinga apa namanya telinga kuali kuali zaman dulu dipakai dulu baru hitam kuali zaman sekarang belum dibeli sudah hitam namanya teflon jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang pertama kali gelap itu adalah hatinya sumum bukmun omnyun fahum pekat tulih bisu buta tak melihat tak mendengar kenapa karena ayat sebelum itu khatamallahu ala kuluh bihin wa ala sab'in wa ala abuqsari insyaAllah na'udzubillah mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat diterangkan Allah hati kita insyaAllah Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ashrili zalimin bizzalimin wa ashricina min baynihim salimim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salallahu rabbuna ala nur ilmubi ahmad al-mustafa sayyidi ilmursale wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in datang seseorang menemui Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di Namaskus Surya Syekh, saya mau zikir tidak ada mursi mau belajar tidak ada guru bagaimana mendapatkan cahaya Allah apa kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti kalau kau tak punya guru maka perbanyak salawat Rasulullah akan membimbingmu kalau tak dapat lagi mana guru yang jujur tak dapat lagi bermursi orang yang benar semua dunia sudah kacau balau penipu, pembohong, munafik masih ada satu tempatmu bergantung memperbanyak so salawat bukan somat memperbanyak salawat somat cuma satu jangan diperbanyak cukup aku aja berat biar aku aja ada orang salawatnya gak pakai lagu Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala adi sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala adi sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala bagus ada yang pakai lagu salatullah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin adi billah mau pakai lagu mau gak pakai lagu bagus tapi Pak Ustaz kawan saya katanya kalau pakai lagu dia terganggu dia sakit gigi orang sakit gigi jangankan kita nyanyi senyum aja dia sangka ngejek kok ngejek ya dia sakit tapi giginya gak sakit Pak Ustaz otaknya sakit yang salawat pakai lagu bagus yang salawat gak pakai lagu bagus terserah masing-masing asal jangan karena mau ngejar target salawatnya cepat-cepat kata Ustaznya kamu salawat satu hari seratus dia gak merenggung lagi salawatnya cepat-cepat seperti orang dapat gorengan panas bayangkan kita datang bertemu ke kantor Pak Wali Kota Assalamualaikum Pak Wali ada perlu apa kata Pak Wali Pak Sakul Bebe kalau kau angkat dulu coba pelan-pelan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad khotib naik ke atas mimbar Alhamdulillah ya ayu alladzina amanu takumlah usikumu nafsibi takumlah Allahumma filil muslimina wal muslimat rapi-api khutbahnya habis itu dia duduk habis itu dia berdiri lagi Alhamdulillah ya ayu alladzina amanu takumlah usikumu nafsibi takumlah Allahumma salli ikhwanan al-mujahidini for the street amin begitu dia turun ke bawah ada satu ibu-ibu di atas angkat tangan Pak khotib khutbahnya batal kenapa? karena lupa bersolawat kenapa ibu-ibu yang ngasih tahu karena bapak-bapak semua di bawah sudah tertidur begitu hebatnya sholawat lupa bersolawat batal khutbah batal khutbah batal sholat jumat batal sholat jumat iadah ulang menjadi sholat suhur at-tahiyatul mubarakatuh salawat at-tayyibatulillah assalamualaika ayyuhannabiyyum wa rahmatullahu wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi sali'in ashhadu ala ilaha illallah lafaz Allah pas Allah naik ke atas ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna mu'admanal rasulullah sebelum bersolawat pas mau bersolawat Allahumma sali terrrrrrr and fortnya bunyi langsung halo? batal sholat menurut mazhab syafi'i kenapa? karena lupa bersolawat Allahumma sali ala sayyidina mu'mad tapi tidak hanya sekedar nabi mu'mad zuriatnya keturunannya keluarganya wa ala alihi sayyidina mu'mad bumi ternati salah satu bumi yang dipilih oleh alihi mu'mad disini banyak keturunan-keturunan salah satunya saya pernah dibawa bersiarah ke makam Habib Albar salah satu zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tak ada tempat berpegang tak ada tempat bergantung bingung mendapatkan cahaya cahaya salawat tetap ada banyak-banyak bersol bersolawat pertama ilmu yang kedua amal yang terakhir yang ketiga adalah mendapatkan cahaya dengan soda'ah kulom ri'in setiap kamu tahtazili soda'atihi nanti di padang maksyar di agaran tidak ada kuah tidak ada atap tidak ada pohon kayu gunung-gunung pun tercabut gunung merbabu tercabut lalu di mana kita bernau di mana atap kulom ri'in tahtazili soda'atihi orang akan bernau di bawah soda'ah soda'ah ini salah satu cahaya wa soda'ah soda'ah adalah cahaya cahaya di akhirat menerangi kita di padang maksyar menaungi kita di padang maksyar soda'ah di alam barzah menerangi alam kubur itu makanya orang-orang yang sudah mati itu gelap saya sudah banyak melihat kuburan waktu sampai di Maroko meninggal salah satu anak diplomat saya ikut melihat pemakaman di Mesir saya melihat kuburan komplek jamaah meninggal saya ikut ke dalam belum pernah saya melihat pemasangan PLN di liat lahan gelap lalu bagaimana cara menerangi kubur kita menerangi kubur adalah dengan so untuk yang tiga ini sodako yang solawat tadi sudah lewat solawat juga cuman ini lebih terang dengan sodako makanya orang-orang mati itu kalau ditanya hey jenazah-jenazah hey mayat-mayat hey penghuni kubur apa yang kalian inginkan setelah mati apa kata mereka ya Allah berikan aku waktu sebentar sejenak semenit sedetik kalau ku kasih kau hidup semenit kau mau apa apa kata mereka kami kami mau bersoh mau bersodakoh ini ustadz Abdul Soma ini ujung-ujungnya ngajak sodako rupanya sodakohnya untuk beli semen pesantren dia di riau untuk pesantren masyarakat Maluku Utara bedanya kalau di tempat lain sodakoh habis sodakoh mana balasannya balasannya di akhirat tapi panitia ini luar biasa bersodakoh di masjid Al-Munawar langsung dapat hadiah sudah dipasang tadi saya tanya ini yang mau dipasang ini yang mana aja tiga aja Pak Ustaz pertama topi yang kedua baju yang ketiga cincin saya tanya cerana enggak kan enggak Bapak Ibu yang dimilihkan Allah S.W.T jadi nanti kalau ada orang mengatakan apa itu lelang-lelang apa itu lelang-lelang namanya saja lelang maksudnya adalah orang bersodakoh berwakaf berimfah tapi dia mendapatkan kenang-kenangan berikut ini pemakaian jubah yang akan dipasangkan oleh Ustaz Abdul Somad sebagai kenang-kenangan terus dipotok dicetak ditempel di dinding supaya kalau Abdul Somad meninggal dia ingat baca Al-Fatihah itu tujuan foto banyak jamaah yang berfoto tadi turun dari hotel foto pas sampai di pintu foto saya foto ini bukan saya marah cuman yang enggak tahan saya menahan senyum ya mungkin kita putuh marah kan senyum senyum bagus senyum kepada saudaramu adalah saudakoh tapi kalau lewat kotak impak jangan senyum tak tahu Ustaz Somad kemarin senyum itu saudakoh pas lewat kotak hari Jum'an saudakoh jangan senyum jadi malam ini kesimpulan kaji kita adalah Al-Munawwar yang diterangi dengan cahaya kalau kita ingin menjadi Al-Munawwar yang diterangi pertama terangi dengan ilmu yang kedua terangi dengan amal yang ketiga terangi dengan saudakoh ilmu amal kotak amal amal badan zikir subhanallah subhanallah amal badan amal lisan satu lagi amal harta tiga-tiganya kita dapat insyaallah amal otak ilmu amal badan amal harta saudakoh mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat sehingga amal-amal ini kita peroleh insyaallah amin ya rabbal alamin saya tak berani melelang ini takut salah harga nanti saya sebutkan ustaz masa gak pernah ikut lelang pernah saya pernah lelang di Jambi di kota Jambi waktu itu jaket yang saya pakai dibayar mereka sebentar ya 270 juta saya yang mahal-mahal aja ingat yang murah-murah gak ingat tapi tak ada untuk saya untuk saya tak ada seberaku itu dipakai untuk pembangunan pondok pesantren tapi fotonya saya simpan saya upload 270 juta terus baju ustaz harganya berapa kemarin sebelum kemari saya jalan-jalan ke mall lantai atas saya tengok tertulis sejuta setengah wow amazing turun ke lantai bawah saya tengok 500 ribu oh mahal pas lantai bawah sekali saya pegang-pegang saya tengok 100 ribu diskon 100 sekian pokoknya 100 lebih 100 ini aja kita beli karena setelah saya pegang-pegang yang sejuta setengah sampai 500 yang sama-sama sama-sama kain nah ini aja lagi nah setelah dibeli dibeli bawa ke rumah ditengok rupanya tangannya pendek saya biasa pakai tangan panjang kenapa ustaz kemana-mana pakai tangan panjang kalau tangan pendek kelihatan betul kurusnya artinya apa kain pakaian yang kita pakai gak usah mahal-mahal karena akan lapuk tapi kalau untuk tanah pesantren semen batu batang batu kerike itu yang akan kekal abadi kita bangun rumah mewah cantik itu rumah saya itu Pak Ustaz 3M kok hal sekali 3 kali minjang donasi yang 1 juta maupun 500 juta kamar mandinya Pak Ustaz itu marmarnya diimpor dari Spanyol Pak Ustaz setiap orang masuk ke dalam gak jadi kecil kenapa takut gak keluar sakingkan mahal lampu cantik luar biasa begitu orang masuk ke rumahnya semuanya pendecak kagum macam melihat kucing anggora luar biasa sama macam masjid kita lampunya cantik bagus cuman gak hidup mubazir gak boleh lampu banyak-banyak walaupun ini ditanggung oleh pemerintah jamaah tapi kalau mubazir orang yang mubazir saudara setan lebih baik dipakai untuk tanah saya gak punya tanah Pak Ustaz semen gak ada juga Pak Ustaz batu batang gak juga Pak Ustaz yang lebih kecil batu kerikil pasir pasir mati aja jangan Pak Ustaz kejam kami Pak Ustaz gak ada lagi yang bisa kau berikan doa gak kata ah itu lagi saya cukup saya bagian doa salatullah salamullah salatullah salatullah salamullah ala jahsin habibillah salatullah saya ngaji dengan habib kira-kira 5 menit 15 menit salawat habis itu baca kitab lagi habis itu salawat lagi saya tanya habib kenapa kita setiap katanya salawat salawat dengan iramah untuk yurid kulu-kulu melembutkan hati jadi kalau hatinya keras dilembutkan dengan bersalawat itu tadi hati mulai mengeras pasir cerita tentang sudoka tanah sumet dia mengeras keras begitu salawat kalau belum juga kita tambah lagi itu insyaallah udah agak-agak lembut sikit ada orang kalau udah pengajian lembut tapi kalau udah cerita tentang sodakot langsung detaknya lain kalau pasodak solawat tapi udah cerita sodakot saya serahkan ke Ustaz spesialis lelah baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT insyaallah pada malam hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Salim Afilah dan juga Ustaz Abdul Samad bagaimana kemudian semoga yang hadir disini yakinlah betul-betul merupakan hamba-hamba pilihan yang Allah mudahkan takdirnya yang Allah ringankan langkah kakinya dan yang Allah mantapkan hatinya untuk jadi jalan kebaikan salah satunya jadi wasilah nantinya terbangunnya pesantren Ungul Guru yang diinisiasi oleh pesantren yayasan pesantren masyarakat Maluku Utara maka dari itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad apa yang kemudian beliau kenakan itu tidak lama karena apa, karena memang yang beliau kenakan itu nanti akan dihadiahkan kepada para jamaah yang ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik di dalam program sedekah terbaik untuk mewujudkan pembangunan pesantren Umul Kura yang diinisiasi oleh yayasan pesantren masyarakat Maluku Utara pesantren ini nantinya yang terletak di Sofifi tidak hanya milik yayasan pesantren masyarakat Maluku Utara saja tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salim Afila pesantren ini adalah milik kita milik masyarakat Maluku Utara yang insya Allah masyarakat Maluku Utara adalah hamba-hamba Allah yang tidak dirkan oleh Allah menjadi cahaya dan insya Allah nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama bermunajat bersama dengan Ustaz Abdul Somad insya Allah maka dari itu pada kesempatan malam hari ini kami ingin membuka kesempatan kepada para jamaah yang hadir disini yang ingin ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik salah satunya nanti akan dihadiahkan pakaian adat yang dikenakan oleh Ustaz Abdul Somad nanti akan diberikan kepada para jamaah yang ikut di dalam program sedekah terbaik saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini sekali lagi saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini ayah anda, para bunda, para jamaah yang ada disini nanti yang ingin ikut bergabung dalam program sedekah terbaik ini cukup nanti mengangkat tangan dan kemudian maju ke depan insya Allah nanti sudah ada teman-teman saya yang ada di belakang untuk bersiap mencatatkan nama dan nomor telpon ayah anda dan para bunda nanti ayah anda dan para bunda akan mendapatkan nomor rekening nomor rekening itu digunakan untuk mentransfer sedekahnya besok atau lusa silahkan ayah anda dan para bunda yang tentukan sekali lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini bukan jual beli tapi ini adalah program sedekah terbaik apa yang nanti para jamaah dapat tidak akan sebanding dengan apa yang para jamaah keluarkan karena insya Allah hanya Allah yang maha baik yang memberikan balasan terbaik untuk setiap apapun yang dikeluarkan insya Allah kita wujudkan bersama pesantren Umul Qura yang nantinya akan menjadi pesantren kita bersama pesantren milik masyarakat Maluku Utara yang insya Allah nanti akan menghasilkan para penghafal Al-Quran para da'i yang nantinya akan menjadi jalan menerangi cahaya provinsi Maluku Utara ini dengan keberkahan Allah SWT maka dari itu saya tolong dibantu doanya siapapun nanti yang maju mengangkat tangan insya Allah Allah yang pilih insya Allah Allah yang mantapkan hatinya dan insya Allah Allah yang gerakkan langkah kakinya untuk bisa ikut bergabung dalam program sedekah terbaik ini maka dari itu insya Allah saya akan mulai kesempatan pertama yang ingin ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik mewujudkan pembangunan pesantren Umul Qura yang diinisiasi oleh Yayasan Pesantren Masyarakat Maluku Utara saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini yang pertama untuk topi yang digunakan oleh Ustadz Agul Somat senilai 25 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan insya Allah ada ayah anda boleh berkenan maju ke depan saya tolong dibantu takbirnya sebuah tenaga takbir! Allah agar! takbir! silahkan ayah anda boleh bergabung bersama kami nanti akan diserahkan langsung topinya oleh Ustadz Agul Somat ya insya Allah siapapun yang maju Allah yang gerakkan langkah kakinya siapapun yang maju Allah yang mantapkan hatinya siapapun yang maju berkah betul-betul cahaya keberkahan dari Allah SWT silahkan boleh diberikan terlebih dahulu topinya sudah patuh topi maka dari itu yang kedua topinya sudah diberhasil Alhamdulillah atas izin Allah silahkan berkenan maju ke depan silahkan ayah anda berkenan untuk bisa memasangkan nanti langsung dipasangkan oleh Ustadz Agul Somat silahkan ayah anda boleh berkenan maju silahkan boleh bergabung baik insya Allah yang maju jawab yang maju Allah yang izinkan siapapun yang maju Allah yang mantapkan hatinya dan siapapun yang maju Allah yang ringankan langkah kakinya dan ini berkah doa dari para jamaah sekalian untuk yang kedua baju yang dikenakan pakaian adat yang dikenakan oleh Ustadz Agul Somat juga akan diberikan kepada para jamaah yang ikut bergabung mensukseskan pembangunan pesantren maka dari itu saya akan buka kesempatan kedua untuk baju yang dikenakan oleh Ustadz Agul Somat apakah ada yang ingin bersedekah terbaik senilai 25 juta rupiah yang kedua boleh angkat tangannya dan maju ke depan apakah ada baik yang dari atas maupun yang Bapak Wali Kota berkanan maju ke depan siapalah yang di maju takbirnya sekolah tenaga takbir takbir barakallahu wikum terima kasih Bapak Wali Kota Ternate sudah menjadi yang kedua takbir barakallahu wikum misya Allah Alhamdulillah betul-betul ini mencerminkan bahwa Kota Ternate adalah kota yang di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ustadz Agul Somat terima kasih 25 juta rupiah yang ketiga apakah ada boleh angkat tangannya dan maju ke depan ayat ada boleh bergabung bersama kami nilai terima kasih terima kasih tenaga takbir 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 barakallahu wikum silahkan boleh diberikan jalan untuk bisa maju ke depan ya siapapun yang maju Allah yang letakkan hatinya Siapapun yang maju oleh yang ringan dan langkah kakinya Dan siapapun yang maju Betul-betul atas izin Allah Dan berkah doa dari para jamaah sekalian Berkah selamat dari para jamaah sekalian Maka dari itu insya Allah Berkenaan maju ke depan Untuk bisa diserahkan jenjin yang langsung Oleh Ustaz Abdul Somad Untuk betul-betul Dananya akan kita gunakan Untuk mensukseskan pembangunan pesantren Masyarakat Maluku Utara Yang ada di Sobim insya Allah Selain topi Selain baju adat Dan juga selain cincin Batu baca insya Allah Ustaz Abdul Somad juga Membawakan kenangan-kenangan yang lain Yaitu adalah buku Ini buku berjudul Islam itu mudah Jangan dibuat-buat mudah Jangan pula dibuat susah Buku ini memang insya Allah Hanya dihadiahkan kepada para jamaah Yang ingin ikut bergabung Di dalam program sedekah terbaik Untuk mensukseskan pembangunan Pesantren Masyarakat Maluku Utara Maka dari itu Saya akan buka kesempatan yang berikutnya Yang ingin ikut bergabung Di dalam program sedekah terbaik ini Sekali lagi Ruangnya tidak harus hari ini Senilai 5 juta rupiah Boleh angkat tangannya dan maju ke depan Bunda berkenan maju ke depan 5 juta rupiah yang pertama Apakah ada untuk 5 juta rupiah yang kedua Boleh angkat tangannya dan maju ke depan Terus Allah kirimkan pasukannya untuk disatu bergabung bersama kita Sudah ada dua orang secara simbolis saja diberikan Boleh ya Secara simbolis saja diberikan Boleh hubungannya kepada donator yang sudah maju ke depan Apa ada untuk 5 juta rupiah yang ketiga 5 juta rupiah yang ketiga Di dalam program sedekah terbaik Untuk mensusaskan program Pembangunan pesantren Masyarakat Maluku Utara Terus Allah kirimkan pasukannya untuk disatu bergabung bersama kita Terus Allah mantapkan hati pasukannya untuk disatu bergabung bersama kita Terus Allah mengunggahkan setiap langkah Pemahamannya Yang insya Allah Allah takdirkan Untuk jadi jalan kebaikan Salah satu hasilah terbangun yang nanti Pesantren Masyarakat Maluku Utara Mohon izin Ustaz nanti secara simbolis saja bisa diberikan Boleh ya kepada jaman Silahkan tadi yang maju Ya boleh maju ke depan Oh ya Sudah ada 3 orang 3 orang Apakah ada 5 juta rupiah yang keempat Silahkan berkini maju ke depan dulu Ya bisa di depan atau lebih dahulu Sudah ada 4 orang 5 juta rupiah yang kelima Apakah ada Baik yang dari atas Mampu yang ada di belakang Mampu yang ada di depan Alhamdulillah Silahkan Pak Anji boleh bergabung bersama kami 5 juta rupiah yang kelima 5 juta rupiah yang ke enam Apakah ada untuk 5 juta rupiah yang ke tujuh Oh ya Baik silahkan untuk Ananda Maulub Boleh maju ke depan ya Silahkan untuk Ananda Maulub Boleh maju ke depan Karena Ibu Naya Mahindahkan untuk bisa maju ke depan Maulub Ria Prisa Boleh maju ke depan Sudah ada 7 orang Kita berdoa 10 orang Hadir di Masjid Munawar ini Insya Allah Apakah ada untuk 5 juta rupiah yang ke delapan Bismillah untuk 5 juta rupiah yang ke teman Sekali lagi saya sampaikan Tidak harus hari ini 5 juta rupiah yang ke sembilan Apakah ada yang ingin yang melangkapi 5 juta rupiah yang ke sepuluh Boleh menganggap tangannya Dan maju ke depan Baik yang ada di atas Baik yang ada di belakang Ada? Sebelum saya akan tutup sesi yang ketiga ini Ada? Untuk 5 juta rupiah yang ke sepuluh Saya tolong dibantu selamatnya Supaya Allah kirimkan yang ke sepuluh Saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya Supaya Allah kirimkan yang ke sepuluh Supaya doa-doa kita di hijabah Allah Kita berdoa 10 orang 5 juta rupiah Berarti 50 juta rupiah Ada? Untuk yang ke sepuluh Bismillah Ada yang terkenaan untuk jadi yang ke sepuluh Bismillah Baik yang di atas Alhamdulillah Barang Allah Saya tolong dibantu Tampirnya semua tenangnya Tampir Allah wabbar Tampir Allah wabbar Barang Allah minggu Silahkan berkenaan maju ke depan Ya Secara simbolis Untuk penyerahan bungunya Silahkan boleh maju ke depan Karena lebih dahulu Yang ikhwan Mungkin Bisa diserahkan nanti Secara simbolis Baik Baik Ada Baik silahkan Kita doa 10 Yang dikirim 11 Boleh Berkenaan maju ke depan Kita berdoa 10 Bersolawan 10 Yang dikirim 11 Sama Allah Allah kalau Kalau kasih hatinya Tidak pernah hitung-hitungan Kadang kita berdoa Apa Allah kasih lebih Bahkan kita tidak akan Mampu menghitung Nikmat Allah Yang begitu banyak Ya Maka dari itu Insya Allah Kami tidak menutup Kesempatan Kita berdoa 10 Dikirim 11 Apakah ada yang ke 12 Apakah ada yang ke 13 Terus Allah kirimkan pasukan Ada yang ke 12 Sekali lagi Saya sampai Uangnya tidak harus hari ini Ya silahkan ke 12 Silahkan boleh berkenaan Maju ke depan Ada yang ke 13 Bismillah Ada yang ke 13 Sebelum saya akan tutup Sesi ini Ya Ini adalah buku Yang memang sengaja Yang memang berdian Diwakafkan Dihadiahkan Kepada para jala Yang ikut bergabung Di dalam program Masukseskan Pembangunan Pesantren Maluku Utara Insya Allah Yang ada di Sobibi Namanya Pesantren Umul Insya Allah Pesantren ini Akan jadi tanda Akan jadi awal Bagaimana kemudian Maluku Utara Yang akan diperkai Allah SWT Silahkan boleh Boleh dibagi Silahkan boleh Dibagi Bukunya akan Diserahkan langsung Oleh Ustaz Pastikan Ayahnya dan para Bule Jangan berajak terlebih dahulu Karena kita akan Bersama-sama Kita akan tutup Doa Bersama dengan Ustaz Abdul Somad Kita akan ambil Keberkahan Dari saudara-saudara Kita yang bersedengah Pada malam hari ini Dan insya Allah Siapapun yang maju Berkah doa Berkah solawat Berkah zikir Dari panggilan Jemaah sekalian Dan insya Allah Ayahnya dan para bunda Kunfayakun Allah bekerja Pada malam hari ini Kalau Allah sudah Menghendaki hambanya Untuk jadi jalan kebaikan Maka insya Allah Allah akan kuatkan Allah akan mantapkan Hatinya Dan Allah akan ringatkan Langkah kakinya ya Silahkan Ustaz 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 Boleh langsung Memberikan Bumbunya langsung Kepada para jamai Yang sudah bersedengah Terbaik Sedilai 5 juta Rupiah Pada malam hari ini Kalau saya hitung-hitung 25 juta Dikali 3 75 juta Ditambah 50 juta Lebih 125 juta Hadir Pada malam hari ini Kalau tidak Karena izin Allah Maka akan sulit Bagaimana kemudian Kita mengumpulkan Uang sebanyak itu Dalam waktu 5 menit Angkat sulit Tapi mudah Bagi Allah Pada saat Allah Turunkan Konfaya kunnya Maka terjadi Dan terjadilah ya Maka dari itu Di kesempatan sesi Yang berikutnya Selain bumbu Ya sambil Sambil Kemudian Selain Selain buku Juga insya Allah Sebelum kita tutup Bagi para jamai Yang ingin ikut bergabung Tapi tidak berkenan Maju ke depan Insya Allah Kami juga punya Kenangan-kenangan Yaitu Kaos Ya Kaos dari Ustaz Abdel Soman Mampunnya Ustaz Abdel Soman Mampun Ustaz Salim Afilah Ini kaosnya Ya Ini kaosnya Yang tidak berkenan Maju ke depan Tidak bapak Tapi ingin ikut bergabung Ingin ikut bergabung Mensukseskan Pembangunan Pesantren masyarakat Maluku Utara Yang ada di Sofini Ya Namanya Pesantren Umul Kuro Insya Allah Yang akan menjadi awal Bagaimana Allah Akan berkahi Provinsi ini Yang menjadi awal Dimana akan Melahir da'i-da'i tanggung Dari Provinsi Maluku Utara Yang akan Menyeberkan Cahaya Islam Keindahan Islam Di Provinsi Maluku Utara Ya Sekali lagi Yang tidak ingin maju Tim pencatatan Nanti boleh mendatangi Para jamaah Yang ingin ikut bergabung Sekali lagi Yang ingin bersedekat terbaik Semilai 500 ribu rupiah Sekali lagi 500 ribu rupiah Boleh ke kanan saya Boleh ke sebelah selatan 500 ribu Boleh berkumpul dulu Di sebelah selatan Bapak Sampo PP Nanti bisa dibantu Silahkan Mengarah ke Bapak Sampo PP Untuk 500 ribu rupiah Silahkan Boleh bergabung Di sebelah selatan Sekali lagi Saya sampaikan Uangnya Tidak harus dari ini Sekali lagi Saya sampaikan Uangnya tidak harus dari ini Bunda boleh bergabung Kayaknya Teman-teman boleh bergabung Di sebelah selatan Yang ingin bergabung Untuk Program sedekat terbaik Semilai 500 ribu Rupiah Boleh ke selatan Teman-teman Donasi Boleh bercatat Di sebelah kiri Untuk Kaos Untuk yang Sedekat 500 ribu Sudah berkumpul semua Di sebelah selatan Boleh dibantu Untuk dicatatat Sekalian Di bawah kaosnya Baik Saya akan tutup Sesi Pengalangan dan apa Di malam hari ini Sekali lagi Kami mengucapkan Jasa Allah Kair Para Kuluh Fikum Kepada para Jaman sekalian Pastikan Jangan beranjak dulu Kita akan tutup Doa bersama Dengan Ustaz Abdul Soman Sekali lagi Saya informasikan Yang ingin Bersendirian terbaik Tidak ingin maju Akan mendapatkan Kenangan-kenangan juga Nanti boleh berkumpul Di sebelah selatan Karena panitia kami Sudah bersiap mencatat Senilai 500 ribu rupiah Maka dari itu Untuk doa penonton Kami serahkan Kepada Tuhan Guru Ustaz Abdul Soman Waktu dan depan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikanlah balasan kepada saudara-saudara kami yang berwakaf bersadakah kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa bantu kami lepas dari hutang piutang riba bagi yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah yang meninggal dunia curahkan rahman ampunanmu ya Allah ampunan dosa kami wali abaina ayah kami wali umahatina ibu kami wali aswajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali man hadarana semua yang mengikuti kajian malam ini ya Allah Allahumma ja'ala azal balada baladan amina jadikanlah negeri kami bil khusus ternateh meluku utara negeri yang aman yang damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatima wala takhtim alayna bisu'il khatima Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi berikan kami rizqian halal yang barakah supaya kami dapat berzakat, berwakat, berinfak, berhaji dan berumrah ke bayitullah Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azabab na'ar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya sebuah khairan kepada Al-Quruh Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan tawajinya insyaAllah terima kasih telah menyaksikan video ini mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like dan juga share serta tinggalkan pesan pada kolom komentar sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.